Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari kita merakit ampli output aku ya kita kasih itu kita ada fasilitas untuk embedansi tinggi ini 70 volt ini untuk 100 volt kemudian ini untuk embedansi rendahnya antara 4 Ohm sampai 16 Ohm kita gunakan transitor jengkolan ya ada dua ini secara poskul ini input trafo ini output trafonya dan ini trafo dayanya kecil sekitar dua amperan dan ini untuk drivernya ya ini untuk pengelolaan kelas hanya dan ini volume enggak ada kita ndak kita lengkapi tune kontrol hanya seperti ini aja ya untuk rangkaiannya ampli OT jadi ini ini rangkaian sebelum masuk ke input trafo kemudian ini rangkaian setelah input trafo atau sebelum output trafo kita gunakan jengkolan seperti ini ya ini akaratan ini jengkolan lama ini tipenya NPN yang 3055 ya kita lengkapi untuk R kapur kita tambahkan dua R kapur sini ya untuk masuk ke emitternya hanya sebagai proteksi aja atau untuk keamanan aja bisa 0,22 Ohm atau mungkin 0,1 Ohm atau mungkin 0,45 di ini untuk untuk output trafonya ini embedansi rendah ini embedansi tinggi dan disini ada trafo match trafo matching jadi kita jelaskan ulang ya fungsi dari trafo matching pertama itu sebagai untuk keamanan speaker horn itu sendiri ya agar tidak mudah sepulnya agar tidak mudah putus ini sepulnya yang 25 Watt ini sepulnya 25 Watt jadi ini kita kita set ke 25 Watt sampai ke 16 Ohm ya ini 16 Ohm ini ada hot com hot com jadi untuk ketentuan tua kabel warna hitam kita gunakan sebagai positif ya untuk untuk hotnya kemudian untuk kabel biru biasanya untuk ketentuan tua itu kabelnya putih untuk untuk comnya jadi kita ini masih main di tegangan di impedansi yang tinggi ini 70 volt jadi untuk 70 volt suaranya seperti ini kita jadi ini dari sini masuk ke trafo matching kemudian dari trafo matching ini langsung masuk ke speaker horn atau sepul speaker horn jadi kita buka aja untuk matching rafunya sekarang kita ganti ke 100 volt ya ini gunungannya seperti ini ini warna putih untuk com ini warna warna putih ungu ungu ini hijau ungu ini untuk untuk 70 volt yang hijau ini untuk 100 volt ya kita sekarang pindah ke 100 volt keras ya kemudian kita ke 70 volt jadi untuk yang 100 volt dan juga yang 100 volt jadi untuk yang 100 volt itu suaranya keras kemudian untuk 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 yang 70 volt agak rendah ya yang biasanya ini digunakan sesuai keinginan sesuai kebutuhan atau sesuai selera jika kita menginginkan agar tidak lantang-lantang banget ya agar kita bisa sambung ke 70 volt kemudian disini kita tadi main ke impedansi tinggi kita masih menggunakan matching trafo yang impedansinya tinggi ya kita coba sambungkan ke yang impedansi rendah jadi 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 ini kalau kita sambungkan ke impedansi rendah ini untuk untuk output trafonya akan mudah panas kemudian juga untuk final transistornya ini juga akan mudah panas kalau dipakai terus-menerus itu bisa mengibatkan set dari transistor finalnya ini karena terlalu panas jadi ini akan mudah putus untuk transistor finalnya sekarang kita coba aja nanti akibatnya apabila kita sambungkan di impedansi rendah ya di impedansi rendah sekitar antara 4 Ohm sampai 16 Ohm kita taruh sini aja untuk hot jadi kalau kita sambungkan di impedansi impedansi rendah sekarang sekarang kita sudah pakai ke trafo yang berimbansi tinggi ya atau trafo matching ini bunyinya seperti ini seperti pesendat atau tidak terkenaga atau bisa dipilai mendem atau loyo ya dan ini tersebutnya ini akan tepat panas jadi untuk untuk pemakaian impedansi tinggi atau impedansi rendah kita sesuaikan aja jadi kalau kita nanti ingin menggunakan impedansi rendah ya kita tidak harus memakai trafo matching jadi trafo matchingnya kita kita tanggalkan jadi kita langsung ke speaker horn ini ya sekarang kita pindahkan lagi ke impedansi tinggi ya karena ini memang untuk impedansi tinggi seperti ini kemudian kita coba lagi ke impedansi rendah walaupun ini masih pakai trafo match seperti ini kemudian kita main ke impedansi impedansi rendah ya antara 4 Ohm sampai 16 Ohm ya seperti ini langsung jadi ini langsung ya ini langsung dari speaker ya nah ini langsung masuk ke impedansi rendah ya antara 4 Ohm sampai 16 Ohm untuk buatnya kita tunggu sebat kita tunggu kita tunggu kita tunggu kita tunggu selamat menikmati impedansi tinggi atau impedansi rendah jadi untuk travel match travel matching saat ini tujuannya satu untuk keamanan dari speaker horn itu sendiri ya karena dari tegangan sini masuk ke sini sudah terpikup di travel matching ini kemudian juga untuk keperluan distribusi apabila jarak antara speaker horn dan ampli itu terlalu jauh mungkin sampai 30 meter lebih jadi seperti ini ya kalaupun jaraknya kurang dari 15 meter atau 20 meter kita bisa langsung menggunakan impedansi rendah jadi langsung seperti ini jadi kita sambungkan langsung ke ampli output travel ini berdaya kecil juga karena kita menggunakan dua transitor saja terus disini kita juga akan menggunakan itu ya ini ada disini kita lihat ada penguatan kelas A yang biasa di ampli sebelum sebelum input travel ya ada penguatan kelas A seperti ini kita nanti coba kita sambungkan langsung ke speaker ya yang menuju basis disini ya ini ada input travel menuju ke basis ini juga menuju ke basis jadi ini kita hanya mencoba untuk untuk penguatan kelas A aja langsung keluar dari input travel jadi disini input travel kita coba ya kita coba apakah nanti bisa mengeluarkan bunyi karena disini ada ampli sudah karena ampli itu tidak mutlak harus memakai beberapa transitor memakai satu transitor pun juga bisa dikatakan sebagai ampli atau kita biasa menyebutnya penguatan kelas A disini ada TB31 kita antara basis dan kolektor kita chamber dengan menggunakan 10 kilo kemudian kita ada penguatan audio kita menggunakan transitor biasa C945 ini untuk rangkaiannya biasa seperti ini aja ya untuk untuk output travel sederhana saja kita coba antara sini ya keluaran dari dari input travel ini ada masuk ke basis dari masing-masing transitor ini emitternya kemudian ini ke kolektornya mendapat tegangan positif sekarang kita coba ya kita langsung kita langsung ke basis ini 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 suara dari penguatan kelas A ya gak pelan karena ini menggunakan satu transistor saja yang menggunakan TB31 jadi gini aja ya untuk menambah pengetahuan kita tentang ampli output travel jadi disini sudah bisa kita sambungkan ke speaker tapi tidak terlalu keras nah ini penguatannya kecil menggunakan satu transistor saja sekarang kita kembali ya kembali ke keluaran dari output travel masih menggunakan impedansi rendah untuk hot untuk com nya sini kita hanya menggunakan dua transistor ya menggunakan dua transistor kemudian untuk power supply utama ini kita menggunakan trapo yang dua amperan jadi cuma setelahnya seperti ini aja ya jadi demikian ya hari ini semoga ini bisa memberi ada menambah pengetahuan kita tentang ampli output travel yang biasa digunakan sebagai ampli public address atau biasa digunakan ampli di muskola atau untuk keperluan di masjid ya jadi ini kita hanya memberi contoh aja ini ampli kecil hanya bisa digunakan maksimal menggunakan dua horn speaker tapi gini sebagai contoh aja kita menggunakan satu satu horn speaker yang 25 obatan jadi demikian ya hari ini semoga ini ada manfaatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih telah menonton!